Halo, jumpa lagi dengan gue di Alphujetter Channel Guys, tau gak nih Hmm, gue lagi jerawatan hari ini guys Oke, langsung saja Hari ini gue mau ngasih kalian tips Bagaimana caranya agar kalian diterima kerja Saat interview atau lolos interviewnya guys Oke, tapi sebelumnya Terus saksikan videonya sampai habis Jangan lupa di like, subscribe, loncengnya dinyalakan Di share ke media sosial kalian Dikomen juga videonya, oke guys Langsung aja guys Pertama, tepat waktu Usahakan lo datang lebih awal guys 30 menit Sebelum jadwal interview itu dimulai Nah, kenapa sih? Karena itu bisa jadi patokan HRD Buat melihat lo disipin atau enggaknya guys Makanya, lebih amannya lo datang 30 menit Sebelum jadwal interview itu dimulai Oke, yang kedua Yang kedua itu lo pakai baju yang bersih Yang paling bagus menurut kalian Yang pas di badan lo, enggak kegedean, enggak kekecilan Terus jadi ngetat, terus enggak nyaman dipakai Kemudian rapih Itu penting Yang ketiga Pakai parfum atau minyak wangi yang baunya itu atau wanginya itu soft guys Jangan lo pakai minyak wangi asal-asalan yang bikin orang tuh pusing, males deket-deket sama lo guys Kenapa sih kayak gitu? Ini tuh penting loh Kenapa? Buat HRD itu betah atau nyaman di deket kita Jadi kita tuh bisa lebih lama lagi menjelaskan tentang diri kita Terus kita bisa lebih meyakinkan si HRD itu kalau kita loh yang pantas kerja di sini Gitu guys Oke ya, pakai minyak wangi yang wanginya itu soft, enak Oke, terus yang keempat Rambut lo, rambut lo harus rapih Jangan kolem ke samping gini, jangan Nah, jangan kayak gitu Jangan jadi Sasuke dulu Jangan jadi super saya dulu kalau lagi mau interview guys Udah, rambutnya dikasih minyak rambut, apa aja minyak rambutnya Asalkan bisa basah Terus usahakan pinggir ke kanan atau kiri Nah, itu biasanya Apa ya? Bikin rapih si rambut Tapi jangan culup juga ya guys Oke, yang kelima Jangan gugup di depan HRD Anggap aja guys, HRD itu bapak atau emak lo Jadi, lu jangan sampai gugup ngomongnya Biar lancar Jangan sampai gak kedengeran Jangan sampai si HRD itu ngomong Hah? Gak kedengeran Nah, itu jangan Lu harus apa ya Soalnya harus lantang Harus jelas Tapi gak apa ya Gak terjet juga Gak gitu Oke Yang keenam guys Gaya duduk lo Usahakan gaya duduk lo itu tegap guys Nah, gue contohin ya Nah, kayak gini guys Ini gaya duduk yang tegap Jangan nyender guys Karena Kalau yang nyender itu biasanya males Dibilangnya Kan kalau kita duduk tegap itu Ibaratnya itu apa ya Dikatanya itu kita tuh udah siap kerja gitu loh guys Oke kan Jadi duduknya harus tegap Jangan nyender Oke, jangan nyender gini guys Oke lanjut Nomor 7 guys Jabat tangan Nah, disini Lu harus bisa berperan penting nih Jabat tangan Apa ya Jangan diangat spellnya Jabat tangan guys Lu harus Apa ya Pegang si Tangan HRD erat Kemudian lu goyangkan Yang agak kenceng Agak kuat Oke, kenapa? Karena Apa ya Orang bilang sih Kalau jabat tangan erat plus Kita yang Membawa dia itu Berarti Kira itu orangnya tegas Nah gitu Jangan lu sampai dibawa Sama Si HRD itu Usahakan lu yang Apa ya Yang goyang itu Yang keceng lagi tuh Oke Yang ke delapan Kalau lu ngomong sama HRD Atau lu ditanya-tanya HRD Usahakan mata lu itu Fokus ke mata dia Jangan lu lihat ke atas Jangan lu lihat ke samping Ke kanan Ke kiri Ke bawah Nah Fokus ke mata dia Tapi jangan melotot Lu disini tuh cari kerja Bukan cari masalah Oke Yang ke sembilan Sembilan Jujur Nah ini jujur itu penting guys Karena jujur itu Kata kunci Kesuksesan Dimana-mana Kita harus jujur Jangan Bohong Karena bohong itu dosa Guys Oke nomor Sepuluh Nah sebelum lu berangkat interview Sehari sebelumnya Usahakan Lu pelajari Apa ya Bagian yang lu lamar Atau si perusahaannya itu Jangan nanti lu ditanya Malah peleng-peleng mau gak ngerti Makanya dikit-dikit lu harus Google Atau YouTube Banyak kok sekarang mah Apa namanya Yang menjelaskan tentang Tentang perusahaan Itu loh Jadi kalau lu tanya Enggak peleng-peleng mau oke Nah ini yang terakhir Sebenernya sih ini Tambahan doang sih Gue pernah kalami Lu kalau pas interview Diusahakan Apa ya Lu tuh bener-bener butuh gitu loh Jangan lu interview Apa ya Kalau lu misalkan punya mobil Lu jangan Interview tuh jangan Bawa mobil Udah bawa motor black aja Kalau lu naik angkot Gitu loh Kenapa? Karena Nanti dikiranya Oh ini gak perlu butuh kerja Dia udah mampu Padahal tuh kredit guys Mobilnya Iya kan Nah makanya lu Kalau interview tuh Udah Biasa aja Naik angkot Kalau lu jang kaki Bilang ke si bapaknya Pak saya jang kaki pak Capek pak Terima saya pak Gitu dong Oke Oke Nah itinya Buatlah kesan menarik Buat si bapak itu Ke lu Pas interview Mudah-mudah likit lah Lu apa Lu dandan Atau lu Berpenampilan Yang semaksimal mungkin Seganteng-gantengnya mungkin Atau secantik-cantiknya mungkin Modal likit guys Nanti dibilangnya juga Oh ini orang Apa ya Gak ada modal aja Udah Udah maksimal Apalagi nanti Kedua disini Dapat Gaji Pasti lebih maksimal lagi Dan Kayak gitu guys Terus Ngomongnya juga Yang sopan Jangan Buat lu Siap Amane Aing Jangan Itu guys Kita kan lagi cari kerja Kita lagi butuh kerja Oke Pokoknya kasih Apa Kasih Apa ya Kasih Itulah kesan yang baik Tentang diri lu Ke mereka itu Jadi Itu triknya guys Nah itu tuh pengalaman gue pribadi Dulu pas gue Dulus SMA Apa ya Gue itu orang Atau masuk orang yang beruntung guys Gue Setiap ngelamar ke perusahaan Gak pernah ada yang nolak Bukan gue sombong ya Ya itu Cuman gue Pernah dikasih tau sama Orang Interview itu harus gini 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 Terus gue lakuin Karena bener Oke Semoga Video ini Jadi inspirasi Bermanfaat Buat lu yang Lagi mau interview Mudah-mudahan Lu diterima kerjanya Oke Sampai Jumpa dulu Sekian dulu Videonya kali ini Jangan lupa Di subscribe Di like Loncengnya itu Dinyalain Di share ke media sosial kalian Dan Di komen videonya guys Oke Sampai jumpa Bye